Intro 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 Ha! Gue tadi akhirnya disambilan Jika tadi main film Terus akhirnya jadi istok Intro Abis kalo gue mikir temen-temen gue kan Kayak Iya iya itu Jumba Oh udah lisernya udah keluar lagi Oh iya iya Kenapa itu Jumba ya kocak sih Kocak ya Kocak Engga kalo bing Jumba tuh kocak banget Kocak gue udah bingung ya Engga sih emang Ya kenapa ya Sebenernya semua laraga tuh bagus Semua laraga tuh cocok-cocokan Cuman kalo gue tiba-tiba kaya temen-temen gue semua Main tennis lah gitu Main guru tank Main tennis gitu Main golf gitu kan Kayak Kayaknya kayak Itu kan Buat orang-orang yang emang Energic Apa energic Aktif Sementara gue kan emang Orangnya emang geran agak malesan kan Jadi Pada saat Ada event Charity event buat Siapa ya Siapa ya Awalnya Asti Wallace ngundang Ming Ada Charity event nih Sampai sama Sampai sama Pompi Sofya sama Siapa Piana Sotio yang penggagasnya sama Risa Natalia Eh dong Zumba Bersama ODGJ gitu kan Lu aja gila nama ODGJ jadi undang gue katanya Maksudnya Maksudnya gak apa-apa juga Kamu kesehatan mental gitu kan Nah pada saat dari situ Wih seru ya Maksudnya kayak gini Gue orangnya seneng joget Gue orangnya seneng dateng ke acara-acara Seneng parti juga In a good Apa ya In a good way ya Dalam konteks yang positif ya Setelah lama memikir Ya kenapa ya Mengolahragakan badan Sekerasi kita lancar gitu kan Usia juga udah kepala empat Olahraga yang menyenangkan apa ya Ya kenapa gak Zumba aja gitu awalnya Nah dari situ akhirnya ya udah Ikutan training Zumba Maliza Natalia masih belas Akhirnya dia dapet Laisen Zumba Instruktur Jadi kan namanya Zin kan Zumba Instructure Misalnya Zin Amin Disikat Zina Zumba Instructure Amin Itu beneran Jadi Zin gitu Pokoknya konsisten Udah ada beberapa temen artis yang Eh dong Min Zumba Karena emang Zumba itu menyenangkan Joget-joget doang sambil berkeringat Baru tahun ini apa? Baru tahun ini Latlian juga baru 6-7 kali Tapi Zumba itu semua orang bisa Zumba Maksudnya Apa ya Nah itulah Mungkin gue punya misi Bukan mengubah ya Maksudnya Zumba Indonesia itu Stigma nya kan olahraga mamma ya Mamma komplek gitu kan Ibu-ibu banget Sebenernya enggak gitu kan Jadi gue pengen bikin Zumba lebih ngepop lagi Lebih Lebih Apalah Lebih untuk semua kalah Karena pas gue liat Zumba itu orang joget Siapa sih yang gak sering joget Dari tuas sampai muda kan Anak kecil sampai dewasa Nah itu gak butuh effort apa-apa Cuma joget-joget doang Sampil berkeringat dan sehat Jadi emang Gak perlu modal gede Asli aku punya license sekarang Aku Zumba Institute Gina Ayo Ya udah Ya mungkin Senam synchronize tuh yang di kolam Gak lah Gak lalu-lalu Gak bisa Apa ya kayaknya Gue tuh tipe yang emang olahraga tuh Kayak Pernah Ikutan Apa nge-gym ya Bayar belasan puluhan juta gitu kan Pake personal trainer Kayak aduh Maksudnya cocok-cocokan ya Maksudnya kayak Buat gue Sport Sudifan gitu kan Seharusnya tuh menangkap Bukan malam menyakitkan No judgement ya Tapi beberapa orang Ada yang suka gitu kan Gym cocok-cocok Kalau gue mikirnya Gue orangnya Suka bersenang-senang Gue orangnya suka joget Terus Jadi sehat juga Yaudah Zumba ya gak sih Gak ada effort Parah Zumba tuh parah Kemarin aku Acara Pas hari Kamis Eh Rabu tuh Pas Rabu itu Misalnya Zumba di jam 11 Sampai jam 2 Udah gitu ulang tahun Istalia Udah itu kok acaranya Mas Eko Sama Apa Fiona kan Udah gitu kok ulang tahunnya Reza Udah gitu Ada lagi After party Zumba instruktur Terus joget Gak ngapa-ngapain Joget doang Itu bisa sampai 3-4 jam Tetep on gitu Oh my god kayak Nyala Pokoknya nyala terus deh Nyala abahku itu Gak ada capek-capeknya Kayaknya emang Nis promosi juga ya Kayaknya emang Father founder Zumba tuh Tau gitu Olahraga yang Cocok buat semua orang Yang menyenangkan Tidak menyakitkan Fund semua orang bisa Mau tua Muda Kayak Miskin Semuanya tuh bisa berzumba ria Jadi Jadi insya Allah Saya akan Menzumbahkan orang Indonesia ya Beneran Itu tuh enak banget Ntar kalian diundang ya Kalau ada Zumba ikut beneran Tidak Kakak cئ Now Nrom